Halo semuanya, selamat datang di ruang siswa.net tempat pembelian belajar online dan oven yang paling joss marko joss sedunia oke, jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah soal tentang botanical gardening, maksudnya tes deskriptif ya, mau mendeskriptifkan mau mendeskripsikan botanical gardening seperti apa tapi sebelum kita baca semua teks yang sepanjang ini, kita langsung baca dulu, soalnya jadi disini kita bisa lihat what is a bench apa yang disebut dengan bench itu apa sih it is a bla 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 made of wood or stone jadi ini adalah sebuah titik-titik terbuat dari kayu atau batu jadi sebenarnya kalau kalian sudah tahu bench itu apa kalian gak perlu membaca ini ini gak perlu dibaca ini kalau kalian sudah tahu bench ini artinya apa ya cuma kalau misalnya kalian belum tahu artinya bench ya mari kita lihat dulu ya apa teksnya itu seperti apa disini kita bisa temukan benchnya ada disini kita langsung baca people could throw down flowers border path or set on benches and admire the beautiful plans maksudnya ini adalah people orang-orang itu bisa melihat-lihat bunga gitu terus duduk di nah set ini kan duduk nah gak jelas kalau duduk berarti di kursi nah pertanyaannya adalah kursinya itu kursi yang seperti apa sih gitu jadi udah telas ya kalau disini adalah jawabannya mesti kursi saja ada long sheet equilateral sheet short sheet long sheet nah tapi sheet yang seperti apa nah kira-kira tempat duduk yang ada di garden itu bentuknya seperti apa apakah bulat apakah sama sisi ataukah pendek atau panjang nah biasanya yang ada di taman-taman biasanya kursinya kursi panjang itu yang biasa bisa buat apa menikmati kemandangan gitu sambil duduk gitu biasanya sih panjang gitu biar bisa ditemani sama orang lain gitu duduk-duduknya gitu biasanya panjang nah kalau sudah tahu panjang ya berarti disini yang panjang mana hidup dan memang yang namanya bench itu artinya kursi yang panjang long sheet kalau misalnya kalian pernah lihat atau nonton misalnya pak bola nih biasanya di samping stadion itu ada ada namanya bench gitu para pemain cadangan itu duduk-duduk di bench nah itu artinya kursi panjang bench kan juga panjang gitu oke sebenarnya kalau misalnya kalian udah tahu posakatannya ini sangat-sangat gampang gak perlu setaham gitu kayaknya udah selesai kalau misalnya kalian udah tahu artinya bench ini apa gitu ya oke kalau begitu saran saya untuk bisa mengerjakan hal-hal semacam ini soal-soal semacam ini ya banyak-banyak kosa kata ya seperti itu kalau sudah banyak kosa kata insya Allah ini akan mudah sekali untuk dikerjakan oke kalau begitu sekian video untuk kali ini mudah-mudahan bisa memahamkan dan bisa bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar oke sekian dari saya sampai jumpa selamat menikmati